Halo Sobat Dator, saya Haki, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas cara menghilangkan suatu benda dari sebuah gambar lewat aplikasi Photoshop. Oke, jadi cara yang pertama ini kita mengambil dua gambar ya. Atau lebih, lalu kita gabungin. Dan inilah yang menurut saya lebih susah. Karena belum tentu gambar yang pertama dan gambar yang kedua posisinya sama. Mungkin saja ada sedikit gerakan tangan yang menyebabkan gambar tersebut tidak sama. Ya, tapi kalau ada sedikit gerakan kalian bisa langsung aja ya. Align ya. Dengan line manual bisa atau align otomatis juga bisa. Jadi biar nggak tambah bingung sekarang kita masuk aja ke materinya. Di sini saya ada gambar ya. Di sini cara satu dulu. Ini ada dua gambar saya. Ini keduanya saya masukin aja. Saya drag and drop masukin ke Photoshop. Dan di sini karena... Sorry, ini saya pakai dua layar. Munculnya di atas. Karena di sini saya filenya raw. Jadi dia masuk ke kamera raw dulu ya. Tapi di sini kita langsung aja klik OK. Atau kalau misalnya mau ganti white balance-nya juga bisa. Atau kita edit dulu dikit. Naikin exposure atau turunin. Naikin highlight, turunin shadow. Naikin contrast. Naikin clarity. Naikin saturation juga bisa. Tapi di sini saya langsung OK aja. Oke, di sini udah masuk ya. Kita enter dulu. Ini misalnya masih di mode transform ya. Enter. Dan kemudian ini muncul lagi yang gambar keduanya. Kita langsung OK aja. Dan kita enter. Dan di sini kalau kita kurangin fill-nya. Apexity-nya. Nah, kalian bisa lihat ini gak sama ya. Gambar yang atas dan yang bawah. Jadi kalian bisa align manual ya. Dengan digeser-geser aja. Tapi kalau kalian mau otomatis juga bisa. Jadi untuk align otomatis. Kalian tinggal pilih dua-duanya. Kemudian refresh layer. Kemudian convert to smart object ya. Dan kemudian kita ke menu bar. Kita pilih layer. Kemudian smart object. Dan stack mode kemudian. Dan minimum. Dan oh ternyata ini kurang rapih ya hasilnya. Dan kalau kurang rapih seperti ini. Ya berarti mau gak mau kita harus manual align. Kita balikin dulu ke sini. Di sini kita kurangin dulu apa ke sini. Jadi 50%. Dan di sini kita perbesar aja. Kita geser. Oke ini udah sama ya. Jadi kita balikin lagi OPEC City nya. Dan sekarang layer yang atas. Kita kasih mask ya. Masking ini. Add layer mask. Kemudian kita pilih yang putihnya ya. Dan di sini. Yang putihnya. Maaf. Kita pilih yang putihnya ini. Dan kita pindah ke tool brush ini. Dan kita tukar jadi warna hitam ya. Dan di sini. Karena bola kelerengnya disitu ya. Nah kita besarin dulu dikit. Oke. Segini cukup. Dan. Ini brush nya saya pilihnya yang ini aja. Oke. Dan sudah hilang ya. Tapi jangan sampai disini ya. Karena disini ada bolanya tadi. Yang di gambar belakangnya. Dan disini rapih ya. Tidak terlihat sama sekali ya. Jadi ini hasilnya cara yang pertama. Hasilnya rapih ya. Kemudian kita tinggal pilih dua-duanya ya. Dan kita ctrl shift E. Dan disini langsung kegabung ya. Dua-duanya. Jadi satu gambar. Ya itu cara yang pertama ya. Oke. Jadi sekarang cara yang kedua. Ini kita hanya perlu satu gambar. Tetapi biasanya hasilnya ini. Tidak sebagus cara yang pertama ya. Tapi untuk saya ini caranya lebih mudah ya. Karena tidak perlu line-line dua gambar. Atau lebih seperti tadi. Jadi kita langsung aja. Lagi ke sini ya. Gambarnya. Ini untuk yang cara kedua. Kita drag and drop. Kalau di insert link boleh juga. Dan ini keluar kamera raw. Disini saya langsung oke aja. Dan disini saya enter. Dan ini ada gambarnya. Jadi kita langsung aja ya. Sekarang ke patch tool. Tapi biasanya tidak ada di tampilan menu bar ini ya. Kita harus ke titik tiga dulu ini. Kita klik tahan. Dan baru kita cari patch tool ya. Yang ini patch tool. Lambangnya yang seperti ini. Kita klik. Dan disini kita bikin selection dulu ya. Ini jenis selectionnya seperti lasso tool. Jadi kita klik tahan. Kemudian kita linkerin ya. Yang mau dihilangin. Dan. Maaf. Kita klik dulu gambarnya. Kemudian kita restrain layer. Dan kemudian kita tinggal tarik aja ya. Kita tarik ke bagian yang mirip. Contohnya disini ya. Dan kemudian kita lepas. Dan disini kita di select. Dan disini udah selesai ya. Tapi. Agak kurang rapi ya. Bisa dilihat ini. Agak kurang rapi. Ya tapi kalau dari jauh sih. Gak kelihatan ya. Intinya. Kalau kalian menggunakan patch tool ini. Kalian jangan pilih. Di bagian yang tidak mirip ya. Contohnya. Misalnya ini. Saya linkerin. Kemudian kita pilih ini. Nanti. Bakal gak sesuai ya. Seperti ini. Jadi. Seperti itu aja. Lebih mudah. Tapi terkadang hasilnya. Tidak sebagus. Cara yang pertama. Kalau cara yang pertama tadi kan. Tidak terlihat. Seperti di edit. Terlihatnya. Emang. Klerengnya itu. Bener-bener gak ada. Di gambar itu. Tapi. Kalau cara kedua. Kita bisa lihat ya. Seperti ada bekasnya sedikit. Disini. Agak kurang rapih. Ya. Jadi. Itu adalah cara. Untuk menghilangkan benda. Dari sebuah gambar ya. Dan kalian bisa lihat sendiri. Hasil yang pertama itu. Hasilnya lebih bagus ya. Seperti yang saya bilang tadi. Ya. Jadi. Saran saya. Kalau kalian punya waktu lebih. Dan benda tersebut bergerak. Ya. Pakai aja. Cara yang pertama. Kalian ambil lebih dari satu gambar. Dan. Kalau. Kalian lagi terburu-buru. Atau benda tersebut. Diam. Ya. Mau gak mau. Ya. Pakai cara yang kedua. Yang cuma butuh satu gambar. Ya. Jadi. Mungkin itu aja. Sedikit tips and tricks. Untuk aplikasi Photoshop. Dari saya. Selamat mencoba. Jangan lupa like. Comment and share. Dan kita ketemu lagi. Di video selanjutnya. Salam Sobat Editor. Sampai jumpa.